Aresya tahu papanya lagi sekolah, Aresya juga kalau kawan sama papanya dia tahu bisa video call dan papanya tetap salam Jadi sudah terbiasa lah ya dengan kondisi yang sekarang Iya, jadi kalau ada apa-apa Ya itu berapa lama sih prosesnya mungkin Insya Allah Desember sih lulus Desember tahun ini lulus Ya itu cara kamu untuk misalnya kayak nanyain papanya, kawan papanya itu seperti apa sih mungkin jauh dari papanya Iya Aresya sangat pengertian sih ya Karena kan pas awalnya suami aku ke Amerika kita nganterin barang-barang Dan itu udah kayak aku briefing terus tuh Aresya udah dari kayak sebulan sebelumnya deh kayaknya Aku bilang, papa mau sekolah di Amerika jauh sekali sekolahnya kita harus naik pesawat dulu Yang lama Aresya sampai tidur bangun lagi baru sampai sana nanti papa sekolah di New York Kemudian dia ngerasain kan satu bulan kita waktu itu tinggal di New York Dia lihat juga sekolah papanya seperti apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa Ketika pulang aku juga briefing dulu gitu Nanti yang pulang ke Jakarta cuma mama, Aresya sama nona ya, nona tuh mamaku Jadi dia kalau panggil neneknya nona dan waktu itu mamaku juga nganterin kan Yang pulang ke Jakarta hanya mama, Aresya dan nona Papa di mana? Papa di New York Papa ngapain? Papa sekolah Jadi sampai sekarang dia paham kalau papanya tuh lagi sekolah di New York Kemudian kemarin pas lagi liburan akhir tahun, tahun baru kan papanya pulang Dia seneng banget bisa bertemu papanya Dan selama ini sih kita selalu adain jadwal rutin video call si pagi ketika aku baru bangun Ketika Aresya baru bangun Itu keadaannya Randi disana malam mau tidur Dan malam ketika Randi mau tidur Dan malam ketika aku mau tidur dan Randi baru bangun tidur Jadi kayak udah sehari dua kali udah ada cue time wajib gitu Antara aku sama suamiku dan juga Aresya pastinya Untuk, it's like cue time lah ya melalui virtual Walaupun gak bisa ketemu langsung Tapi setengahnya Randi selalu kayak update terus Soal kegiatan Aresya hari ini ngapain Aku juga update sama kegiatan dia Aku rasa teknologi sih memungkinkan kita ya untuk stay connected gitu Walaupun physical touch itu gak bisa Tapi tetep aja emotional connection tetep bisa terjalin Aresya tau papanya lagi sekolah Aresya juga kalo kangen sama papanya Dia tau bisa video call Dan papanya tetep selalu Jadi sudah terbiasa lah ya dengan kondisi yang Iya, jadi kalo ada apa-apa kayak Misalkan Dia kan suka banget main kipas tuh Misalkan kipasnya kayak baterainya abis Terus aku selalu bilang kayak Aduh kalo mama gak bisa pasang baterai yang bisa papa Jadi nanti dia telpon papanya Papa, ini mama gak bisa pasang baterai Papa ajarin aku caranya gimana Jadi tetep ada kegiatan lah ya rutin sama papanya Papanya pendidikan apa kalo boleh tau disana? Dia ngambil S2 mechanical engineering teknik mesin Oh gitu Di Columbia University sama kayak aku dulu Kenapa ada rencana bakal kesana lagi? Eee, insya Allah sih bulan puasa ini aku mau nemenin suamiku disana sih Eee, pasion ya, dia mahasiswa Gak ada yang masakin sawur dan gak makan ya kan Jadi insya Allah aku sama Aresya bakalan kesana sih Selama bulan puasa Sampai lebaran berarti? Insya Allah sampai lebaran Lebaran disana berarti? Iya insya Allah Gak takut dengan yang masih melonjak juga disana gitu Di sana sih sebenernya curvenya udah agak turun Tapi memang mereka tuh percaya banget sama vaksin sih kalo disana Jadi mereka merasa kayak cakupan vaksin mereka udah di atas 75% gitu kan Dan udah pada booster juga Dan mereka merasa kayak vaksin itu bener-bener bisa bekerja mengurangi hospitalization rate gitu ya Tingkat masuk rumah sakit dan ataupun kayak kematian gitu-gitu Jadi kalo disana sih justru bahkan disana gak ada karantina Jadi kalo disana justru agak linien Tapi tetep aja sih karena suami aku imunnya kompromis gitu ya Imunnya misalnya ada comorbid lah ya gitu Jadi tetep aja disana suami aku juga selalu pake masker Aku pun juga udah vaksin 3 kali Nanti kesana juga mau vaksin yang keempat gitu kan Jadi kita tetep jaga Karena mungkin udah pernah juga ya kesana Jadi kita udah tau sih protokol seperti apa Alhamdulillah Arashya juga Dia itu kalo bisa dibilang dia itu duta prokes Dia bener-bener patuh banget pake masker Terus dia anaknya kan anak rumahan banget ya Jadi kayak kalo diajak pergi malah kayak dia gak mau Mau di rumah aja di luar ada covid mama gitu Jadi ya aku percayalah ya Kita bisa ikhtiar untuk jaga Cuman ya pastinya resiko itu masih ada Ya tetep aja sih harus di Ya kita harus jaga terus Apalagi Arashya masih kecil kan Masih suka pegang banyak barang Dia hand sanitizer Pake masker gitu Dan yang terpenting ya itu Nutrisi-nutrisi buat imunitas dia juga Arashya di usia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!